Dalam forum bisnis 20, teknologi, market, dan green financing merupakan komponen penting ke transisi energi. Pemerintah pun mengembangkan dan meluncurkan sukuk hijau, serta menetapkan harga karbon yang berbasis pada cap entry. Menko Prekonomian Erlangga Hartarto menuturkan, isu terkait energi security menjadi fokus berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri tengah mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air, angin, surya, dan geothermal. Komitmen tersebut juga terwujud dengan masuknya isu transisi energi dalam isu prioritas presidensi G20 Indonesia tahun ini. Indonesia juga tengah membuat mekanisme pembiayaan untuk pengembangan energi baru terbarukan oleh pembiayaan internasional. Peta jalan transisi energi hijau juga diharapkan akan mendukung pencapaian target net zero emissions pada tahun 2060. Indonesia dan Singapura bisa berkolaborasi dalam melakukan transisi energi melalui proyek EBT. Adapun Indonesia tengah berupaya menurunkan emisi di sektor energi, melalui phasing daun batu bara secara gradual untuk mengejunit zero emissions pada tahun 2060. Untuk mencapai hal tersebut telah disiapkan kebijakan energi transitions mekanisme berupa cap entry dan cap intake.